Halo Mas Nur di sini, selamat datang kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia Pada video saat ini Saya masih ingin berbagi kepada Anda semua Bagaimana cara mengatasi Atau Anda bisa selamat dari kejahatan Yang menggunakan modus gendam Menggunakan modus hipnotis Khususnya buat Anda yang sering berpergian ya Video ini sangat bermanfaat buat Anda sendiri Atau nanti bisa Anda bagikan ke keluarga Anda Oke, langsung saja kita mulai videonya Nah, sebelumnya Buat Anda yang belum ngopi Silahkan Anda ngopi dulu Supaya Anda lebih rileks Dalam menikmati video saya sampai selesai Sebelum saya melanjutkan Membuat tip kepada Anda Bagaimana cara menangkal atau mengatasi kejahatan yang Bermoduskan gendam atau hipnotis di jalan Kita ucapkan terima kasih Buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat Kitab mehripnotis bersama saya Ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kitab mehripnotis Oke teman-teman Langsung kita mulai satu persatu Ada lima tip yang ingin saya berikan di video kali ini Sebagai pengalaman nantinya Ketika Anda sudah selesai menonton video ini Anda punya pikiran yang lebih cerdas lagi dari sebelumnya Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah Ketika Anda Di dalam posisi Dimanapun ya Di jalan Atau di tempat keramean Atau dimanapun Anda berada Selalu gunakan Pikiran yang kritis Pikiran yang logis Gunakan Wawasan Anda Nah ini kenapa sangat penting teman-teman Saya sampaikan karena Biasanya Para pemula Para pemula itu siapa sih Ya orang-orang yang masih menggunakan Sejumput atau secuil keahliannya ini Untuk memperdaya orang lain Baik itu mengatasnamakan ilmu kendam Mengatasnamakan ilmu hipnotis Intinya mereka ya Menurut saya pribadi Sebagai guru hipnotis Sebagai pengajar ilmu hipnotis Menurut saya ya mereka masih kategori Ilmunya ya masih Anak TK ya Tapi Ya Tidak dipungkiri Beberapa kasus memang Melibatkan Mereka-mereka ini Yang saya sebut Kuroco-kuroco Atau Anak-anak TK itu tadi ya Tingkat keilmuannya masih rendah Pentingnya Anda Untuk selalu berpikir Logis Dan tentu Ditambah dengan wawasan Anda Semisal Ya Ada ketemu orang baru Kemudian dia bercerita Wah saya itu Mengajak kenalan Anda lah ya Ngobrol gitu Terus kemudian dia bercerita Saya mempunyai usaha bisnis Dan lain sebagainya Nah Ujung-ujungnya kan Menawarkan bisnis pada Anda Atau dia mengaku Tokoh Atau saudaranya pejabat Dan lain sebagainya Kalau ketemunya Ini jadi tempat yang tidak umum Contoh Anda lagi nongkrong nih Di pinggir jalan Agak santai-santai Di Tempat Ngopi Atau taman Atau apa Nah Kalau dia mengaku orang kaya Punya usaha Tidak ada orang kaya itu Senganggur itu Ya Gitu ya Atau dia mengaku Saudara pejabat Ya Atau dia punya proyek Dan lain sebagainya Dari nada pembicaraan saja Anda bisa mendeteksi Dengan pikiran kritis Anda Gitu ya Tuh Kemudian Tip yang kedua Mas Padai terhadap orang baru Yang lihai berbicara Nah Kenapa orang baru Kalau orang lama Yang sudah Anda kenal Kan Anda tahu Karakternya kan Gitu loh Tetangga Anda Teman Anda Dan itu Anda sudah tahu Tapi kalau orang baru Kan Anda tidak tahu nih Orang asing Kalau dia lihai berbicara Membual lah Bahasa gambangnya ya Om do Ngomongannya besar Membual Membual Entah dia mengaku Sebagai ahli supranatural Punya kesaktian Punya kekayaan Punya link-link pejabat Dan lain-lain Itu Ya Ketemu orang baru Yang dia tidak kenal Anda Logikanya yang begitu Dia tidak kenal Anda Lalu dia menceritakan Kehebatan dirinya Itu double Gitu loh ya Bullshit Gampang cara deteksinya Oke Kemudian Tip yang lainnya adalah Biasanya orang yang tipe Lihai bicara ini Yang ngomongnya ngerocos Terus-menerus Anda tidak diberikan Kesempatan Untuk Menganalisa Ngomongan-ngomongan dia Tapi Anda Saya kasih tip nih Maka Tip yang sederhana adalah Anda juga Tadi harus Berpikir logis Gitu loh ya Mana ada nih Orang-orang yang katanya Punya proyek Punya usaha Tampilannya Misalkan Jalan kaki gitu Atau naik motor butut Atau apalah kan Anda bisa lihat Dari segi pakaiannya Dari cara berbicaranya Anda tahu ini orang Pengalaman apa enggak Gitu Kemudian tip yang ketiga adalah Putus indikasi Nah ketika Anda sudah Tiba-tiba kan ada orang Yang memang niatnya seperti itu Yang ngerocos ngalor ngidil Kesana kemari Anda langsung putus indikasinya Yang ketiga ini putus indikasi Maksudnya begini Kalau ada orang Tadi bercerita Anda katakan Gini Pak saya juga punya masalah Bapak bisa bantu saya Pak Pasti Mas bisa Kan gitu Orangnya Soal-soal pede Masalahnya apa Mas Gini loh Pak Tadi kan saya buat program nih Ternyata ketika saya masukkan Ini Codingnya ini Kok gak masuk Pak Ini terjadi bug Pak Sehingga jaringannya itu Gak stabil Gitu loh Orangnya jadi bingung Maksudnya apa sih Atau kata saya gini loh Jadi Anda menggunakan Ganti yang berbicara Gunakan Kemampuan Anda Gunakan pengalaman Anda Yang sekiranya Dia tidak miliki Gitu Tadi dia membual tentang Kekayaan Atau Supernatural Kehebatan-kebatan Kesaktian Dan lain Anda ganti topik Pembicaraan Alihkan Putuskan indikasinya Anda bisa bercerita tadi Tentang Seolah-olah Anda sedang Berancam sebuah programmer Dia kan pusing Dia Orang bodoh Kita pasti gak paham Gitu loh Bisa bantu saya Pak Gitu loh Saya lagi membuat Buat ini Pak Membuat programmer ini Pak Supaya jalan gimana Gantian Anda yang bicara Buat dia pusing Gitu loh Paham ya Sebenarnya Mereka ini ingin Anda ini Dikasih overload message Dengan kata-kata yang terus menerus Tanpa putus Membuat otak Anda ini Penuh Overload Ketika otak overload ini Kan susah berpikir logis Maksud dia Tip yang keempat adalah Mas pada juga Orang yang melakukan Tepuk pundak Tepuk pundak itu Kalau Berita-berita di TV kan begitu ya Orang ditepuk pundak Terus langsung hilang Nyata Enggak Enggak seperti itu teman-teman Tepuk pundak itu Hanya salah satu Teknik Suck induction Ya Itu pun kalau Yang ditepuk Orangnya tipenya suggestive Jadi gerbang alabawasannya terbuka Membuka gerbang saja Nah sesaat ketika Anda dilakukan itu Ada orang yang mengatakan langsung Was tepuk balik Ya ngapain sih Gitu Ya kan Ya gak juga harus ditepuk balik Gitu Ketika Anda tepuk pundak Anda bisa melakukan Counter attacknya Gitu Bapak siapa Gertak balik Gitu loh maksudnya Pegang-pegang orang gak kenal Gitu Gunakan power Anda Maksud saya seperti Ini kan kalau kita di jalan ya teman-teman Kita tuh gak mengukur Seberapa besar kecilnya Kita Tapi seberapa besar Kecilnya Mental kita Bukan dari ukuran fisik saja Tapi ya meskipun ukuran fisik Pengaruh ya teman-teman Logikanya begini nih Ukuran fisik pengaruh Biasanya korban yang dicari ini Calon korbannya Ini yang dianggap lemah Gitu Dianggap lemah Misalnya wanita Atau kalau pria ya Kelihatannya ini kurang berpendidikan Kelihatannya Gampang dibodohi Atau fisiknya Tidak meyakinkan Mungkin kecil keren Nah kalau orang misalkan Anda bisa membayangkan Kayak saya nih Mas Nung nih di jalan Ada orang yang mencoba-coba Mau menghidam atau menghidmati saya Ya otaknya kebalik Logikanya kan gak masuk Memang dari tampilan fisik saja kelihatan Masa misalkan nih saya Nah ini maaf ya Saya tuh orangnya berotot ya Tangannya lengannya besar Setiap hari latihan terus Segini Dia mau berpikir untuk Mengelabui saya kan Mentalnya jatuh duluan Lagian kan suara saya itu besar ya Tonnya ini kan lebih ngebas Lebih besar tonnya Kemudian Tatapan mata saya itu sangat tajam Gestur saya Gah-gah kuat Berpikir Seribu kali untuk melakukan Dengan tipe orang yang mirip saya Maka dicarilah orang-orang yang dianggap lemah Tuh ya Anda misalkan perempuan ya jangan takut Teriak kalau perlu Teriak maksudnya Gertak balik gitu Biar sekeliling Anda itu Ada atensi Apa sih apa sih Kalau rame-rame kan gitu Ini loh pak Orang gak kenal Pegang-pegang aja Nah gitu gak apa-apa Karena ini demi Supaya Pikiran Allah bahwa sadar Anda ini Tetap aman Oke Kita tahu yang kelima Yang terakhir adalah Hindari Jika Anda memang Maksudnya gak nyaman Ya tinggalkan saja Anggap saja itu gak penting Memang gak penting Kalau Anda gak kenal Gitu loh Paling gampang Ketika ada orang mendekat Yang ajak ngomong Tinggalkan aja Itu ya teman-teman Ini tip seterhana Buat Anda pemula Jangan khawatir Karena memang Ilmu itu Tidak ada yang salah Teman-teman Enggak Ilmu itu Menurut saya Ya netral Pengalaman saya Mengajarkan Dan menggunakan ilmu netral Ilmu hipnotis Misalkan Ilmu gendam Ya bisa digunakan Untuk pekerjaan yang Baik Ya membantu Anda Membantu orang lain Ini kan banyak sekali manfaatnya Seperti Anda membeli Sebilah Peso yang tajam Di pasar Atau di toko Nah kalau Yang membeli ini Seorang chef Seorang Ahli masak Digunakan untuk Memasak-masakan Yang jadi enak Tetapi kalau Yang membeli ini Memang Niatnya memang Orangnya jahat Ya bisa dikuat Nodong Bisa Nusuk orang Di jalan Dan berbagai kejahatan Jadi bukan Peso yang salah Tapi siapa yang Menggunakan Gitu teman-teman Semoga bermanfaat Karena kemarin Kalau Saya perhatikan Ada yang bertanya Bagaimana sih Cara mengatasi Atau menghindari Atau tip selamat Dari kejahatan Yang bermodus Gendam Atau hipnotis Oke Demikian semoga Menjadi pencerahan Buat Anda semuanya Satu di kelas privat saya See you next time Bye bye Salam hipnotis